Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, Pasal 6. Mengatasi masalah di antara sesama Kristen. Jika ada di antara kamu yang berselisih dengan yang lain, mengapa kamu menghadap kepada orang yang tidak percaya kepada Allah? Mengapa kamu mengizinkannya memutuskan siapa yang benar? Kamu harus malu. Mengapa kamu tidak meminta orang-orang kudusnya untuk memutuskan siapa yang benar? Kamu pasti tahu bahwa umat Allah lah yang akan menghakimi dunia ini. Jadi, jika kamu menghakimi dunia ini, pastilah kamu dapat menghakimi perkara-perkara kecil. Kamu tahu bahwa kelak kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi, pastilah kita dapat menghakimi perkara-perkara dalam hidup ini. Jika kamu mempunyai hal-hal biasa yang harus diadili, mengapa kamu mengangkat hakim dari orang yang tidak termasuk dalam jemaah? Aku mengatakan ini supaya kamu malu. Pasti ada beberapa orang di tengah-tengahmu yang cukup berhikmat untuk mengadili perselisihan orang percaya. Tetapi sekarang, seorang saudara pergi ke pengadilan untuk melawan saudara seiman yang lain. Kamu membiarkan orang yang tidak percaya mengadili perkara mereka. Ada saja perkara di antara kamu untuk saling mengadukan kepada hakim. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah kalah. Lebih baik sekiranya kamu membiarkan seseorang melakukan kesalahan terhadap kamu. Lebih baik orang menipu kamu. Padahal kamu sendiri melakukan kesalahan dan menipu. Dan kamu melakukannya terhadap saudara-saudara seiman. Kamu pasti tahu bahwa orang yang bersalah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah tertipu. Orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ialah yang melakukan percabulan, penyembah berhala, pezina, pelajur sesama laki-laki atau yang melakukan homoseks, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Dahulu beberapa orang di antara kamu sama seperti itu. Tetapi kamu sudah dicuci bersih, sudah disucikan, dan sudah dibenarkan di hadapan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh roh Allah kita. Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai aku. Makanan untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi Allah akan membinasakan kedua-duanya. Tubuh bukan untuk melakukan percabulan, tetapi untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dengan kuasanya, Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Allah juga akan membangkitkan kita dari kematian. Kamu pasti tahu bahwa tubuhmu adalah bagian dari Kristus. Apakah aku boleh mengambil bagian dari Kristus dan memakainya untuk tubuh pelacur? Tidak. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, dua orang akan menjadi satu daging. Jadi, kamu harus tahu, jika seseorang menyatukan dirinya dengan pelacur, berarti ia menjadi satu tubuh dengan orang itu. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan akan menjadi satu dengan Tuhan dalam roh. Jadi, jauhilah percabulan. Semua dosa yang lain yang dilakukan orang terdapat di luar tubuhnya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Kamu harus tahu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Roh kudus ada di dalammu. Kamu sudah menerima roh kudus dari Allah. Kamu bukan lagi milikmu sendiri. Kamu sudah dibeli Allah dengan harga mahal. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Terima kasih.